Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Sore ini kita kembali berkumpul disini Untuk ngobrol santai tentang buku Di acara Jagongan Buku Kambing dan Hujan Bersama penulisnya Mahfud Ikhwan Ini Jogja mendung ya Mendung hujan Ini cuma tinggal nunggu kambingnya nih Biar makin paripurna acaranya Ada kambing dan hujan Ini kalau Salam juga buat teman-teman yang mungkin Bisa menyemak kami dari Instagram Halo selamat sore Sebelumnya kita mau Perkenan ke Mahfud dulu ya Nah Mahfud itu Beliau sudah menulis sejak kuliah Di jurusan Sastra Indonesia Dan telah menghasilkan empat novel Salah satunya kami dan hujan ini Satu cerbung Satu kumpulan cerpen Dan tujuh buku non fiksi Dan sekarang ini Beliau aktif menulis ya Menulis di banyak kolom Meliputi esai sepak bola Budaya pop Terutama India ya Mahfud ya Lalu keputusan kreatif Yang tersiap di media-media Mainstream Daring Maupun luring Seperti Mojok Geotimes Jawapos Dan jurnal.id Untuk buku Kami dan hujan sendiri Sudah menerima banyak sekali penghargaan Dari pemenang sayembara novel DKC 2014 Lalu penerima penghargaan Dari badan bahasa Kemendikbud RI Untuk karya terbaik kategori novel Pada tahun 2016 Lalu penerima kusala sastra katolistiwa Pada 2017 Dan penerima anugerah suta soma Dari balai bahasa provinsi Jawa Timur Tahun lalu ya Tahun 2021 Jadi bisa kebayang ya Buku ini Sudah menorehkan banyak prestasi Seiring juga dengan Mahfud yang terus berkarya Di banyak media Baik buku Maupun juga baik buku Maupun juga karya-karya Di platform-platform lainnya Nah Mahfud sekarang Sedang sibuk apa nih Sekarang ini Selamat sore Tuan-tuan Baik yang ada disini Maupun Yang menonton lewat IG Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya seperti biasa Saya masih nulis Saya masih punya kolom Meskipun bulanan di Jawa POS Masih suka menulis India Meskipun Ya Sangat Apa ya Sangat random Sangat Ya semaunya Kurang disiplin Memikirkan novel baru Cuman Belum Belum benar-benar memulainya Ya karena itu Kira-kira Kalau gak gitu ya Ya Apa ya Ilang lah Jadi kira-kira Masih Masih seperti itu Yang lain mungkin Menyiapkan beberapa Naskah yang Lebih enteng Yang mungkin Sekedar menambah Apa ya Ya menambah Menambah CV lah Kira-kira gitu Semoga aja ya Semoga dalam bentuk dekat Dari CV yang 4 novel Menjadi 5 novel ya Dan bentang lagi Semoga ya Mas Mahfud ya Terus Ada nih ada juga pertanyaan nih Mas Mahfud ya Mengenai buku ini Kalau Ini kan buku ini Sudah terbit Agak lama ya Sudah sangat lama sebenarnya Mungkin karena itu Pada lupa Ada ajarah Pokoknya kita refresh lagi Oh iya sebelumnya Bagi teman-teman Yang mau menikmati Hidangan Ada Minuman dan juga hidangan Silahkan Diambil di belakang Kembali lagi ke masalah buku Nah Mungkin ya Karena Kan dibilang udah lama ya Tapi mungkin Dulu yang Penonton yang mungkin Masih SD Ya kan Sekarang sudah Mahkuliah nih Nah Terus Jadi kerasa tua ya Mbak Dewi Terus kita kan SMA Nah terus Mungkin pengen tau nih Ini buku ini Setelah tentang apa sih Kami dan Hujan ini Saya juga harus Ngingat-ngingat ini Buku ini Saya selesaikan Akhir 2013 Saya ingat betul Saya memberi janji Kepada Editor Bentang Untuk menyelesaikan Sebuah naskah Yang terbengkalai Selama 9 tahun Untuk menyelesaikannya Dalam 3 bulan Waktu itu kami Komprol sekitar Juli atau Agustus Dan saya kemudian Benar-benar menyelesaikannya Pada 31 Desember Sampai ingat tanggalnya ya Tapi bener lah sih 31 Desember 2013 Terus Itu butuh Satu setengah tahun kemudian Baru terbit Artinya sebenarnya Hingga tahun ini Kambing dan Hujan Sudah 10 tahun Atau hampir ya Hampir 10 tahun Jadi saya harus Mengorek-ngorek ingatan juga Tapi gampangannya Kalau teman-teman Yang tidak tahu Yang di tahun 2013 Masih SD Masih Mungkin Gak pernah tahu Ada Cebuah novel Berwarna hijau cerah Dengan gambar betul susu Itu Ini novel tentang Sebenarnya Yang jauh lebih ringkas Dengan Satu kalimat pendek Tentang NU dan Mamatia Penjelasannya Lebih panjang lagi Ini Tentang Romeo and Juliet Kira-kira begitu Biar menarik ya Menarik secara pasar Romeo and Juliet Dengan setting Jawa Romeo yang Juliet kan Itali Tapi ini Jawa Tapi ini Jawa Dengan Background Dengan latar belakang Persaingan Gerakan keagamaan Di Indonesia Sekiranya Kira-kira begitu Kalau penjelasannya Sedikit lebih panjang lagi Agar kemudian bisa diringkas Nanti Teman-teman yang mungkin Khawatir nanti Apa ya Katakanlah Ketika kemudian membaca Kok gak seperti yang Didengar gitu Misalnya Ini juga Tentang Semacam Apa ya Kisah persahabatan Tentang dua orang Yang Apa ya Kira-kira saling menyayangi Saling mengagumi Mereka bersahabat Dari Dari Masa kecil Hingga remaja Dan kemudian Ketika Apa ya Istilahnya Ketika pemahaman Keagamaan Mereka Kemudian menjadi Berbeda Mereka mengambil Posisi yang berbeda Dan akhirnya Saling bertentangan Dan Ya Ada Konflik Ada persangka Ada Persaingan Ada komunikasi Yang Patah Dan kemudian Pada akhirnya Ada rekonsiliasi Saya Saya harap itu Tidak spoiler ya Kambing dan hujan Endingnya sangat manis Jadi Kalau Teman-teman Tidak perlu Merasa Katakanlah Yang pernah Membaca Novel-novel saya Yang gelap Kambing dan hujan Tidak segelap Warnanya Warna edisi Yang baru Tidak serut Itu juga Jadi Insyaallah Cerah ceria Seperti dulu Warna hijau Dan botol susu Itu Beberapa orang Mungkin yang Sedikit menghendaki Sesuatu yang lain Dari saya bilang Endingnya terlalu manis Tapi saya pikir Ya No dan Mamatia Seharusnya Semanis itu Kira-kira Gitu Atau mungkin Saya juga Bacain juga Sinopsisnya Di belakang sini Agar semakin lengkap Mungkin nanti Kalau ada yang Punya tugas sekolah Mau membuat rangkuman Buku Ini bisa nih Kalau saya tahu Miftahul Abror Tumbuh dalam Tradisi Islam Modern Latar belakang itu Tidak membuatnya Ragu Mencintai Nurul Fauzia Yang merupakan Anak seorang Tokoh Islam Tradisional Namun Seagama Tidak membuat Hubungan mereka Baik-baik saja Perbedaan Cara beribadah Dan waktu Hari Raya Serupa Jembatan putus Yang memisahkan Keduanya Termasuk Rencana Pernikahan Mereka Hubungan Miftah Dan Fauzia Menjelma Tegangan Antara Hasrat Dan Norma Agama Ketika Cinta Harus Diperjuangkan Melintasi Jarak Kultural Yang Rasanya Hampir Mustahil Mereka Lalui Miftah Dan Fauzia Justru Menemukan Sekelumit Rahasia Yang selama Ini Dikubur Oleh Ribuan Prasangka Rahasia Itu Akhirnya Membawa Mereka Pada Dua Pilihan Percaya Akan Kekuatan Cinta Atau Menyerah Pada Perbedaan Yang Memisahkan Mereka Kira-kira Begitu Isinya Teman-teman Terus Mahfud Kamu Sudah Menjelaskan Buku ini Tentang Apa Sekarang Pertanyaannya Kenapa Memilih Tema Perbedaan Terutama Disini Ini ya Kontesnya Antara NU Dengan Muhammadiyah Dan Yang namanya Agama Kan Dibilang Kalau disini Cukup Sensitive Kenapa Mahfud Berani Atau Mungkin Memutuskan Aku Harus Menuliskan Kisah Ini Alasan Praktisnya Sebenarnya Pertama Saya Ingin Bikin Novel Yang Agak Lagu Karena Sebelumnya Bikin Novel Yang Tidak Lagu Novel Yang Ditulis Sangat Panjang Dan Tidak Lagu Saya Pengen Menulis Saya Saya Sangat Tahu Secara Personal Saya Dekat Dengan Isu Itu Saya Menjadi Bagian Dan Bagian Dari NU Dan Muhammadiyah Saya Hidup Di Antara Itu Saya Melihat Secara Dekat Baik Sebagai Pengalaman Dan Nanti Karena Saya Orang Mumaniora Dan Kemudian Banyak Belajar Tentang Jara Sosial Umat Islam Meskipun Itu Kecandrungan Minat Personal Tapi Kemudian Itu Nanti Menambah Semacam Apa Ya Kalau Sebelumnya NU Dan Muhammadiyah Itu Sebagai Pengalaman Nantinya NU Dan Muhammadiyah Kemudian Sebagai Pengetahuan Dan Itu Saya Pertemukan Dalam Kambing Dan Hujan Kira-kira Begitu Apalagi Terus Yang Lain Itu Saya Bisa Saja Menulis Hal Yang Lebih Berbeda Tentang Tentang NU Dan Muhammadiyah Tapi Saya Pikir Saya ingin Menulis Cerita Cinta Meskipun Saya Ingat Betul Editor Pertama Di Bentang Yang Saya Tawarin Naskah Ini Kemudian Menolak Kira-kira Setengah Tahun Sebelum Kami Bersepakat Dengan Bentang Untuk Menyeles Untuk Mengharap Naskah Ini Itu Dia Bilang Bahwa Mas Mahmud Kayaknya Mau Menipu Saya Kira-kira Begitu Karena Kami Berkawan Dia Dia Pakai Istilah Itu Dirimu Sebenarnya Mau Bercerita Tentang Dua Orang Bapak Bapak Yang Punya Urusan Dengan Agama Masing Masing Atau Apa Pemaman Agama Masing Dan Mas Mahmud Membungkusnya Dengan Percintaan Kedua Anaknya Jadi Sebenarnya Ya Ya Gitu Saya Mencoba Memertemukan Banyak Hal Jadi Dan Itu Semuanya Saya Harap Semacam Memberi Memudahkan Saya Menulis Juga Memudahkan Novel Ini Dibaca Jadi Kira-kira Kalau Kenapa Tadi Saya Pakai Romeo And Juliet Untuk Menggambarkan Mif Dan Fauzia Ya Saya Memang Mencoba Mengambilnya Mengadopsi Tentang Relasi Percintaan Yang Rumit Karena Latar Belakang Keluarga Yang Berbeda Yang Kedua Ada Orang Menyebutnya Sebagai Bromance Dan Itu Saya Banyak Ambil Dari Film India Sebenarnya Karena Film India Banyak Sekali Mengharap Tema Bromance Tentang Relasi Rumit Dua Laki-laki Antara Persaudaraan Pertemanan Tapi Dalam Banyak Hal Juga Ini Menyangkut Cara Berpikir Yang Kemudian Nanti Berbeda Kepentingan Yang Nanti Berbeda Dan Seterusnya Dan Yaitu Kombinasi Antara Romance Sama Bromance Yang Kemudian Menjadi Kambing Dan Hujan Maka Orang Menemukan Apa Ketika Membuka Kambing Dan Hujan Ya Nanti Orang Memikirkan Apa Ketika Kambing Dan Nanti Akan Ketemu Kira-kira Begitu Kalau Dia Nyarinya Romance Ya Ketemu Kalau Nyarinya Konflik Bapak-bapak Itu Tadi Ya Ketemu Dan Saya Pikir Mungkin Porsinya Memang Lebih Lebih Gede Bapak-bapak Itu Tapi Pada Pada Dasarnya Mereka Juga Punya Romance Sendiri Jadi Ya Tetap Ketemulah Romance Kira-kira Akan Porsinya Kurang lebih Sama Gitu Mbak Iya Saya Juga Sepakat Sama Kata Editor Pertama Itu Ika Ika Jadi Emang Bisa Dibilang Berlapis Lapis Semula Kita Sudah Cinta Antara Mif Dan Fauzia Kalau Orang Yang Yang Cinta Dia Akan Dapat Nah Tentang Romance Dia Akan Menemuin Itu Nah Kalau Saya Karena Saya Concern Dengan Perbedaan Saya Malah Menemukan Bibit Perbedaan Ada Kayak Percakapan Bawas Tunya Mereka Bebek Aja Cuma Karena Ada Konflik Di Masa Lalu Dan Orang Itu Masih Belum Logowo Buat Berdamai Sehingga Itu Diwariskan Diwariskan Ke Anak Cucunya Jadi Benar Sekali Inova Ini Ada Multitafsir Banget Mas Ya Terus Tentang Masalah Value Itu Buku ini Sudah Tulis Sejak Sudah Diadaptkan Selama 9 Tahun Nah Mas 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 Menulis Kembali Mas Itu Ada Mas Perubahan Pastinya Mas Berubah Dari Pertama Menulis Itu Dengan 9 Tahun Kemudian Ketika Hendak Revisi Lagi Menulis Ulang Banyak Sekali Yang Berubah Mbak Dewi Pertama Karena Saya Memulai Paragraf Paragraf Pertama Kambing Danujan Itu Tahun 2004 Ketika Saya Menjadi Perantau Cum Gelandangan Setengah Gelandangan Di Jakarta Saya Menulis Di banyak Komputer Waktu Itu Yang Waktu Itu Saya Pikirkan Adalah Saya Ingin Membuat Sebuah Cerbung Yang Bisa Saya Jual Ke Grup Umi Kalau Teman-teman Sekarang Masih Tau Umi Yang Grup Umi Itu Menaungi Majalah Umi Dan Anida Kenapa Begitu Satu Karena Waktu Itu Kebetulan Saya Kos Di Gang Yang Sama Dengan Kantor Majalah Umi Yang Kedua Saya Punya Reputasi Sebagai Penulis Islami Oh Ternyata Ya Bukan Hanya Namanya Ya Mabut Iwan Jadi Cerpen-cerpen Pertama Saya Yang Membuat Saya Kira-kira Kemudian Merasa Memantaskan Diri Menyebut Diri Sebagai Penulis Itu Dimuat Dianida Jadi Kira-kira Saya Semacam Punya Modal Kultural Sebelumnya Dan Saya Membayangkan Ketika Menulis Kaming Dan Hujan Itu Pembacanya Adalah Ibu-ibu Muda Mbak-mbak Mahasiswa Gitu Jadi Waktu Itu 2004 Saya Menulis Dua Naskah Yang Nanti Kemudian Satu Menjadi Ulit Nopel Pertama Saya Yang Kedua Kemudian Menjadi Kaming Dan Hujan Ulit Sejak Awal Saya Bayangkan Apa Ya Sebagai Semacam Obsesi Terhadap Satu Bentuk Novel Tertentu Dan Tema Tertentu Yang Katakanlah Takarannya Mungkin Lebih Berat Baik Dikerjakan Maupun Sebagai Bacaan Dan Mungkin Karena Itu Juga Kemudian Novel Tidak Laku Di Kesempatan Pertama Kedua Dan Ketiga Ya Sekarang Mungkin Mulai Dibicarakan Orang Tapi Tetap Dengan Sirkulasi Yang Lebih Lambat Jadi Kalau Dimulai Dengan Cara Seperti Itu Tadi Bahwa Dia Saya Bayangkan Sebagai Sebuah Novel Pop Islam Atau Cerbung Pop Islam Karena Sebelumnya Saya Membayangkan Saya Bisa Mengirimnya Setiap Pekan Bisa Survive Di Jakarta Kira-kira Begitu Saya Membayangkan Memang Saya Tulis dengan Gaya yang Lebih light Dan Karena Itu Juga Mencoba Mencoba Mengeksplore Tema Romance Lucunya Dari Sejak Awal Saya Membuat Judul Novel Yang Saya Bayangkan Light Ini Romance Ini Dengan Dengan Judul Yang Sangat Aneh Dan Waktu Itu Saya Tidak Memiliki Apa Ya Gambaran Lain Jadi Judulnya Waktu Itu Utara Selatan Terpisah Jalan Agak Puitik Tapi Kayaknya Itu Enggak Semanis Atau Apapun Jadi Saya Membayangkan Dua Masjid Yang Dipisah Jalan Tapi Jalan Itu Tidak Membuat Mereka Terhubung Itu Lebih Metaforik Kira-kira Begitu Jadi Utara Selatan Terpisah Jalan Dan Itu Membuat Mungkin Karena Antara Konsep Awal Dan Apa Yang Kemudian Saya Lakukan Dengan Menyudulnya Seperti Itu Akhirnya Enggak Match Sekitar Mungkin Di Halaman Ke 100 Atau 120 Itu Mentok Dan Itu Bertahun Mentok Kayaknya Mungkin Mentoknya Pas Masuk Ke Bapak Bapaknya Itu Jadi Pas Bikin Surat-suratan Itu Yang Ya Kata orang Lebih romantik Dari Anak-anaknya Itu Itu Saya Mentok Disana Karena Saya Kemudian Merasa Itu Agak Terlalu Serius Untuk Sebuah Romance Yang Saya Bayangkan Akan Saya Kirim Ke Sebuah Majalah Urban Pop Islami Itu Itu Terus Terus Kemudian Sangat Lama Itu Mentok Dan Bahkan Ketika Kemudian Saya Bisa Menyelesaikan Ulit Mencoba Kembali Ke Naskah Ini Utara Selatan Terpisah Jalan Itu Mentok Lagi Saya Marasa Kayaknya Ini Gak Bisa Dilanjutkan Sampai Kemudian Bentang Waktu Itu Kebetulan Yang Baik Saya Punya Beberapa Teman Yang Saya Kenal Baik Di Bentang Mereka Memberi Info Bahwa Mereka Mau Bikin Sebuah Inprint Novel Islami Urban Waktu Itu Kalau Gak Salah Bentang Sedang Merencanakan Bunyan Gak Tahu Tahun Berapa Itu 2012 2013 Kira Kira Begitu Nah Itu Karena Mungkin Saya Merasa Teman Teman Saya Disana Kayaknya Mungkin Saja Kasian Kalau Dengan Saya Yang Ya Ne'erat Ditulung Gagal Jadi Penulis Jadi Saya Naskah Yang Mentok Lama Itu Kemudian Saya Melahitkan Lagi Terus Saya Bikin Resume Sinopsis Terus Saya Kasih Mungkin Satu Dua Bab Kebetulan Yang Membaca Adalah Dia Dia Mesti Dia Mesti Bukan Hanya Teman Hampir Seperti Adik Untuk Saya Di Kehidupan Di Luar Kantor Dan Mungkin Karena Dia Tahu Saya Pertama Responnya Adalah Paling Kamu Mau Bercerita Tentang Orang Tua Itu Mas Beberapa Bulan Kemudian Dia Keluar Dan Digantikan Ika Kemudian Ngontak Saya Lagi Dan Kayaknya Mungkin Tertarik Boleh Jadi Mungkin Siapa Tahu Orang Angku Ini Bisa Lebih Lebih Lelekan Dan Kemudian Waktu Itu Mungkin Karena Saya Juga Apa Ya Orang Yang Sudah Mungkin Membayangkan Kalau Saya Berhenti Menulis Novel Atau Gagal Menyelesaikan Naskah Ini Sementara Saya Tidak Menemukan Proyek Berikutnya Saya Bisa Berhenti Sebagai Penulis Novel Saya Kemudian Menantang Bentang Dan Menantang Diri Saya Untuk Oke Naskah Yang Terlantar Selama 9 Tahun Ini Saya Selesaikan Dalam 3 Bulan Dan Saya Jamin Isinya Cinta Tiga Bulan Kemudian Novel Itu Selesai Dan Cinta Aja Ya Kira-kira Begitu Dan Beberapa Mungkin Tidak Saya Bayangkan Ada Jadi Misalnya Pak De Anwar Itu Sebelumnya Tidak Terpikirkan Pak De Anwar Adalah De Ucmesina Istilah Istilah Apa Kalau Istilah Teknis Sastra Jadi Mesin Tuhan Jadi Saya Paksa Untuk Menyelesaikan Konflik Jadi Dia Tiba-tiba Muncul Di Akhir Jadi Itu Indikasi Pop Sebenarnya Atau Indikasi Ya Bahwa Cerita Kambing Dan Hujan Sebenarnya Formula Laik Dan Saya Membutuhkan Itu Untuk Bisa Menyelesaikan Cerita Itu Misalnya Lain Misalnya Apa Ya Kok Ini Apa Yang Yang Dulu Tidak Terpikirkan Adalah Kerangka Cerita Ini Pacaranya Mem Dan Pau Yang Kita Sepakati Kita Cetak Dengan Pond Yang Berbeda Itu Nah Itu Saya Temukan Di Belakangan Ya Itu Barangkali Juga Untuk Bikin Ini Ika Terkeco Dan Akhirnya Kemudian Naskah Kambingan Hujan Disepakati Akan Terbit Tapi Itu Itu Saja Masih Belum End Of Story Jadi Saya Membentukkan Berbulan-bulan Mungkin Saya Bertengkar Dengan Ika Atau Pejabat Bentang Mungkin Saya Lupa Karena Waktu Itu Saya Menyodorkan Judul Mif Dan Fauzia Saya Rasa Itu Sudah Woh Spok E-pop Banget Lah Itu Ternyata Tidak Cocok Mungkin Dengan Pasar Yang Dibayangkan Oleh Bunyan Atau Oleh Bentang Secara Keseluruhan Kami Berdiskusi Panjang Beberapa Mungkin Agak Sedikit Keras Tapi Saya Pikir Itu Itu Pengalaman Yang Menarik Dan Sehat Untuk Saya Sebagai Penulis Dan Barangkali Untuk Teman-teman Editor Disini Yang Yang Mungkin Di Antara Itu Yang Sedikit Mengubah Lagi Pada Akhirnya Adalah Ketika Novel Ini Belum Juga Terbit Ketika Seharusnya Jadol Terbit Seharusnya Sudah Saya Ingat Betul Saya SMS Sama Imam Mama Aku Minta Izin Mengirimkan Naskah Ini Ke DKJ Terus Oh Iya Rapopo Ya Dan Setelah Itu Ya Apa Ya Sisanya Adalah Sejarah Kira-kira Begitulah Termasuk Perubahan Judul Kambing Dan Hujan Jadi Memang Kisah Dari Mas Mahfud Ini Bisa Dibilang Cukup Inspirasi Terutama Teman-teman Penulis Yang Mungkin Punya Naskah Terus Sudah Terlupakan Lama Itu Bisa Dikulik Lagi Dibaca Ulang Karena Siapa Tahu Malah Terus Relevan Dengan Keadaan Sekarang Bahkan Bugi Ini Meskipun Sudah Terbit Lama Mas Mahfud Tetap Bentang Terbit Kembali Kenapa Karena Memang Selalu Relevan Ya Karena Kita Terus Menerus Menghadapi Isu Perbedaan Apapun Juga Perbedaan Keyakinan Walaupun Suku Agama Dan Sehingga Bagaimanapun Juga Kita Butuh Buku Buku Semacam Ini Untuk Semacam Memberikan Wafasan Atau Mungkin Insight Baru Tentang Apa Itu Perbedaan Dan Bagaimana Menyikapinya Selama Masih Ada Puasa Oke Puasa Hari Raya Silahkan Selama Masih Ada Bulan Ramadhan Buku Ini Relevan Baiklah Untuk Teman-teman Yang Mungkin Baru Datang Silahkan Bisa Menikmati Minuman Atau Makanan Yang Sudah Kami Sediakan Di Samping Sana Lalu Sebelum Kita Lanjut Lagi Apakah Ada Yang Akan Bertanya Belum Ada Ya Kalau Gitu Kita Lanjut Lagi Terus Kalau Tadi Kan Sudah Bicara Mengenai Tema Perbedaan Terus Juga Tentang Sejarah Naskah Ini Nah Terus Kalau Menurut Mas Mahfud Sendiri Tentang Perbedaan Sejauh Mana Menurut Mas Mahfud Perbedaan Itu Bisa Diatasi Oleh Cinta Penting Ini Pertanyaan Paling Berat Selama Suri Ini Saya Gatau Dalam Beberapa Kasus Cinta Justru Memecah Belah Ya Ini Mungkin Sebenarnya Saya Mungkin Lebih Condong Bahwa Apa Ya Bukan Bukan Cinta Itu Sendiri Yang Menyatukan Tapi Kesadaran Bahwa Berbeda Itu Bukan Problem Jadi Persoalannya Di sana Kan Bahwa Masing-masing Orang Punya Klaim Kebenaran Entah Itu Kebenaran Agamanya Atau Kebenaran Pahamnya Antas Agama Atau Bahkan Misalnya Dalam Beberapa Bagian Di Di Novel Ini Yang Bisa Teman-teman Temukan Pada Dasarnya Sebenarnya Itu Pertarungan Dua Ego Dan Saya Saya Selalu Membayangkan Sebenarnya Sejarah Perbedaan Di Banyak Tempat Baik Di Indonesia Maupun Di Dunia Itu Perbenturan Ego Atas Ego Jadi Sebenarnya Saya Gambarkan Bukan Bukan Perbedaan Puasa Yang Sebenarnya Paling Genting Bukan Perbedaan Kunut Tidak Kunut Bukan Perbedaan Doa Tidaknya Seperti Apa Bukan Perbedaan Hari Rayanya Kapan Tapi Tentang Ya Bagaimana Perbedaan Itu Kau Persepsi Misalnya Perbedaan Ini Mengancam Apa Dalam Kasus Yang Seperti Saya Gabaran Di Kambing Dan Hujan Dan Kalau Mungkin Teman-teman Punya Ketertarikan Dengan Studi Sosial Umat Islam Di Indonesia Mungkin Teman-teman Juga Akan Bayang Bahwa Memang Relasinya Tidak Segampang Yang Saya Bicarakan Ego Tapi Ego Ini Misalnya Dilekati Oleh Perbedaan Kelas Sosial Perbedaan Mungkin Identitas Perbedaan Apa Akses Terhadap Ekonomi Misalnya Saya Tulis Disini Bahwa Dua Orang Sahabat Is Is Dan Mat Ini Adalah Dua Orang Sahabat Yang Pada Awalnya Tidak Tidak Ingat Bahwa Mereka Berbeda Tidak Tau Bahwa Mereka Berbeda Sampai Kemudian Mereka Menemukan Mat Bisa Mondok Sementara 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 Tetap Menggembala Di rumah Karena Dia Tidak Punya Biaya Satunya Menjadi Orang Yang Karena Belajar Di institusi Yang Sudah Sangat Tua Dan Sudah Turun Temurun Sudah Mapan Dia Akhirnya Mengambil Posisi Sebagai Bagian Dari Apa Ya Paham Tradisional Yang Sudah Ada Tinggal Meneruskan Kira-kira Sementara Yang Menjadi Otodidak Yang Menemukan Mengais Ilmu Dari Manapun Memilih Untuk Ada Di posisi Pembaharu Bahwa Misalnya Gambaran Islam Harus Diubah Bahwa Masyarakat Harus Lebih Galiter Bahwa Semua Orang Bisa Mendapat Akses Entah Terhadap Masjid Entah Terhadap Kedudukan Di Masyarakat Dan Seterusnya Dan Gambaran Itu Yang Coba Saya Lekatkan Pada Karakter-karakter Di Kambing Dan Hujan Dan Itu Relatif Sangat Terwakili Oleh Tokoh Tua Kita Yang Oleh Dia Tadi Dituduhkan Sebagai Tokoh utama Dari novel Ini Tapi Saya Juga Coba Gambarkan Bahwa Ketika Perbedaan Itu Sudah Melintasi Generasi Dan Generasi Generasi Ini Generasi Baru Ini Dipertemukan Oleh halal Yang Sama Misalnya Akses Terhadap Pendidikan Sama Akses Terhadap Bacaan Sama Akses Terhadap Pemahaman Atas Perbedaan Itu Sama Maka Sampai Disana Perbedaan Itu Kemudian Menjadi Harus Dibicarakan Lagi Pada Akhirnya Apa Yang Terpenting Dari Kalau Cinta Itu Nanti Misalnya Sebenarnya Itu Penyelesaian Teknis Saja Saya Menyebutnya Seperti Itu Akselerasi Loh Kalau Gitu Sepakat Untuk Apa Yang Mungkin Tidak Meminimalkan Mengamankan Cara Pada Kita Keperbedaan Itu Perusahaan Akses Sebenarnya Gambarannya Bahwa Semua Arang Harus Punya Pengetahuan Relatif Setara Tidak Disparitas Kelas Disparitas Kelas Itu Tidak Tidak Sangat Menonjol Karena Saya Coba Menyarikan Sebenarnya East Denmark Saya Seharikan Dari Banyak Kasus Di Indonesia Tentang Konflik Beragama Saya Sebut Disitu Misalnya Bahwa Kambing Dan Punya Hutang Secara Referensial Kepada Beberapa Buku Kajian Sejarah Disitu Ada Gertz Tentu Saja Tentang Sandri Abangan Meskipun Saya Tidak Menyepakati Pengelompokan Itu Ada Jerome Peters Yang Sangat Penting Bagaimana Kalau Tidak Salah Mohamad Iskandar Kenapa Ada tokoh Namanya Iskandar Saya Juga Punya Utang Pada Mohamad Iskandar Ini Studinya Studi sejarah Tentang Bagaimana Pergolakan Perbedaan Kelompok Islam Di Lagi-lagi Bukan di Jawa Seperti yang Saya Tulis Tapi Di Sunda Di Tasik Atas Sumendang Saya Lupa Sekiranya Begitu Jadi Memang Pada Awalnya Perbedaan Paham Agama Itu Memang Dibarengi Dilabeli Dan Apa Ditempeli Oleh Banyak Perbedaan Yang Lain Mbak Dewi Ini Diskunya Jadi serius Ya Kita Ngebahas Buku Disini Ada Toko Mohamad Nanti Kita Tanya Tapi Emang Serius Banget Jadi Emang Tata Dalam Buku Ini Yang Semula Diniatkan Buku Populer Bahkan Menggunakan Referensi Buku Sejarah Sejarah Perbedaan Di Indonesia Karena Kita Memang Negara Yang Sangat Multi Bahasa Multi Agama Dan Lain Jadi Sangat Terentang Jadi Mungkin Nanti Sudah Dikasih Clou Mungkin Kalau Buat Ada Pejabat Yang Mungkin Nonton Ya Coba Kalau Kita Meminimalkan Konflik Mungkin Bisa Bisa Dibeli Yang Banyak Ya Jangan lupa Beli Buku Ini Untuk Meningkatkan Literasi Karena Kalau Punya Akses Pendidikan Bagus Pastinya Akan Kaya Dikata Mif Dan Fosya Masih Mau Kembali Membahas Mengenai Perbedaan Itu Nah Tapi Maafut Waktu kamu Nulis buku Ini Ada Nggak Harapan Aku berharap Buku ini Bisa Menjadi Jawaban Bagi Perbedaan Di Indonesia Oh Tidak Aku Hanya Ingin Buku Ini Bisa Membedakan Aku Sebelum Menulis Buku Ini Dan Aku Setelah Menulis Buku Ini Bidanya Apa Ternyata Ya Waktu Itu Kira-kira Setelah DKJ Sedikit Berbeda Setidaknya Setelah DKJ Setelah Kambing Dan Hujan Dan Kemudian Orang Notis Mahfud Itu Kupikir Sudah Jadi Ya Kira-kira Aku Sering Mengatakan Ya Kadang Memang Ada Sini Atan Dari Seorang Penulis Dan Mungkin Mungkin Kalau Mau Benar-benar Diakui Ada Ingin Mengubah Dunia Cuman Jual Jual Buku Apa 300 500 Kok Mau Mengubah Dunia Mengubah Ekonomi Se Jadi Jangan lupa Teman-teman Kau Beli Buku Beli Buku Yang Asli Dengan Demikian Kita Menyusjahterakan Penulis Dan Juga Penerbit Kambing Dan Hujan Ada Yang Bajak Ya Pastinya Ada Di Market Market Fest Lupa Musuh Kita Kayaknya Baru Dengar Buku Buku Disampaikan Bahwa Ini Benar-benar Relate Keseharian Bahkan Pernah Buku Ini Di Posting Di IG Bentang Ada Yang Bila 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 Sama Kisahku Dan Suami Tapi Kalau Pas Tulis Buku Ini Ada Yang Menginspirasi Mungkin Kisah Cita Siapa Mungkin Cita Cita Bule Pak Lek Pak Adi Atau Mungkin Bapak Ibu Atau Siapa Ya Mungkin Ada Beberapa Tapi Saya Genting Genting Sendiri Tapi Gini Ada Beberapa Keluarga Yang Semacam Kamin Campur Beberapa Memang Melahirkan Gesekan Jadi Seperti Yang Ada Di Akhir Kaming Dan Hujan Itu Nanti Jadi Ketika Seorang NU Dan Seorang Mohamadiyah Menikah Itu Anaknya Nanti Digadang Oleh Dua Pihak Besok Sekolah Di TK Abah Ya Gitu Terus Satunya Yang Dari BNU Jangan Di TKRA Aja Gitu Kira Kira Gitu Nah Misalnya Kalau Ada Oke Akhirnya TK Abah Ikut Ikut Maknya Lah Gitu Ikut Maknya TK Abah Terus Akhir Akhirnya Mungkin Politik Akomodasi Setelah Maknya Ikut TK Abah Bapaknya Misalnya Nanti Nanti Merasa Berhak Untung Ya Sudah Kalau TK Nya DTK Abah Ya Ini Di Apa SD Nya Di NU Kayak Kayak Gitu Kalau Nggak SD SD Netral Dulu Di Negeri Nanti SMP Nya Mondok Semacam Itu Ini Apa Ya Kontestasinya Seperti Itu Itu Ada Memang Itu Terjadi Tapi Ya Tidak Sampai Se Genting Yang saya Tuliskan Itu Tentu Saja Dramatisasi Tapi Misalnya Kalau Teman-teman Menemukan Ada Perkelahian Ada Konflik Saya Pikir Itu Bukan Kasus Yang Sama Sama Sekali Tidak Ada Meskipun Sesuatu Yang Jarang Karena Dalam Dalam Banyak Fragmen Fragmen Yang Dilaporkan Oleh Beberapa Studi Yang Tadi Saya Sebut Misalnya Ya Itu Terjadi Rebutan Masjid Beberapa Tahun Yang Lalu Di Lamongan Masih Ada Rebutan Musola Masih Ada Ya Itu Kurang Lebih Soal Ego Aja Apalagi Ya Perkelahian Ketika Lomba Gerak Jalan Antara Kelompok Ini Sama Kelompok Itu Terjadi Tapi Kan Itu Juga Terjadi Dengan Misalnya Antara Perguruan Silat Sama Aja Kan Kira Kira Jadi Apa Ya Apa Ini Ini Aja Jenis Kelompok Yang Kemudian Melekatinya Kemudian Nanti Itu Cuman Variable Aja Variable Bisa Beda-beda Tapi Sebenarnya Semangat Kops Yang Akhirnya Nanti Kemudian Bisa Membuat Sesuatu Yang Pada Awalnya Eskalasinya Dikontestasi Dibersaing Terus Kemudian Di Satu Titik Mereka Bisa Pecah Men Tapi Ya Itu Bukan Sesuatu Yang Sering Terjadi Apalagi Dalam Kasus Enu Dan Muhammad Dia Dan Saya Bisa Simpulkan Juga Kalau Dengan Adanya Enu Dan Muhammad Dia Ya Kontestasi Itu Terjadi Dan Kalau Ada Doktrin Dalam Islam Past Tepikul Khairat Itu Benar-benar Terjadi Katakanlah Dalam Kasus Terakhir Misalnya Ketika NU Punya Akses Terhadap Entah Kekuasaan Entah Apa Ya Kemampuan SDM Misalnya Ya Mereka Pada Akhirnya Juga Melihat Saya Saya Anggap Seperti Itu Melihat Apa Yang Sudah Dilakukan Muhammad Dia Dan Mencoba Entah Merepika Atau Membuat Sesuatu Yang Bisa Disaingkan Atau Disandingkan Saya Rasa Seperti Itu Dan Itu Terjadi Jika Ada Ini Ada Dua Kontestan Atau Lebih Selacam Itu 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 Efek Positif Jadi Yang Sebenarnya Harus Menaruh Menarik Kemangan Ya Itu Saja Soal Bagaimana Memahami Perbedaan Bagaimana Mempersepsi Bahwa Aku Dan Kamu Tidak Selalu Sama Saya Rasa Sampai Disana Saya Bukan Orang Yang Ahli Resolusi Konflik Dan Bukan Orang Yang Sangat Paham Tentang Isu Toleransi Jadi Memang Tidak perlu Takut Dengan Perbedaan Ya Mas Rangk Ya Kisah Kira 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 Nah Teman Ada Yang Mungkin Mau Bertanya Silahkan Ya Oh Itu Mbak Yang Pake Baju Orang Halo Selamat Sore Mas Mahfud Saya Rani Saya Sudah Mengikuti Cerita Kambing Dan Hujan Sejak Cetakan Yang Pertama Kali Yang Botol Susu Itu Sebenarnya Saya Disini Terima Kasih Rani Sama Sama Sebenarnya Saya Mau Nanya Nanya Apa Ya Cuman Saya Mau Berbagi Ini Aje Sih Apa Namanya Kesan Saya Ketika Membaca Buku Kamping Dan Hujan Ini Cuman Tadi Mbak Intan Kamu Nanya Nanya Ini Kan Sudah Cetak Tiga Kali Mas Republish Tiga Kali Nah Dari Ketiga Dari Ketiga Cover Ini Paling Mas Mahfud Suka Yang Mana Kalau Kalau Saya Pribadi Sih Sebenarnya Kalau Dari Bagusnya Mungkin Bagus Yang Dua Atau Tiga Cuman Saya Merasa Yang Pertama Itu Unik Ketika Saya Pas Bukunya Udah Jadi Gitu Oh Ini Apa Sih Judulnya Kambing Dan Hujan Gambarnya Botol Susu Begitu Saya Baca Sinopsisnya Kok Kayaknya Cerita Romance Ini Apa Kaitannya Gitu Terus Ya Udah Saya Baca Dan Disitu Oh Ternyata Gak Cuman Romance Antara Dua Remaja Ternyata Ada Begitu Menyelami Cerita Lebih Dalam Ada Cerita Ya Kedua Bapak Itu Yang Sangat Sweet Menurut Saya Persahabatan Kedua Bapak Ini Ketiga Remaja Dan Saya Sempat Patah hati Ketika Antara Si Siapa Muk Dan Ini Mulai Ada Perbedaan Pemikiran Gitu Aduh Ini Bakal Pegang Nih Terus Terus Disitu Saya Suka Dari Cara Mas Mafud Menceritakan Cara Mengurai Konflik Antara Kedua Bapak Dan Anaknya Terutama Antara Fauzia Dan Bapaknya Disitu Ini Masalah Yang Serius Kelanjutan Gimana Nasib Cintanya Si Fauzia Dan Mif Ini Karena Meskipun Satu Agama Tapi beda Organisasi Itu Kayak Ya Lumayan Pelik Bisa Membuat Apa Congkrah Keluarga Pernah Ada Tetangga Saya Itu Sampai Berantem Diam Diam Satu Keluarga Itu Menjelang Pilpres Gara-gara Beda Ini Pilihan Menjelang Apa Namanya Organisasi Ini Antara NU Dan Muhammadiyah Nah Kembali lagi Ke Cara Penuturan Mas Mahfud Soal Mengurekan Konflik Si Apa Cerita Masa Lalu Bapaknya Fauzia Kepada Fauzia Ini Menurut Saya Hubungan Antara Fauzia Dan Ayahnya Juga Sweet Sekali Manis Karena Disitu Saat Fauzia Pusing Gimana nih Kayak Hampir Depresi Tentang Kelanjutan Kisah Cintanya Justru Bapaknya Itu Dengan Tenang Apa Namanya Menceritakan Masa Lalunya Dan Tidak Ada Ketegangan Antara Bapaknya Fauzia Dan Fauzia Ini Justru Malah Disitu Saya Merasa Kayak Ini Kok Jadi Ini Ya Mendengar Kisah Masalah Bapaknya Yang Itu Menjadi Masalahnya Sekarang Itu Seperti Kisah Seribu Satu Malam Saya Suka Sekali Disitu Jadi Ada Poin-poin Yang Sementara Mif dan Bapaknya Kakue Ya Itu Dia Sementara Ketika Saya Membaca Cerita Tentang Mif dan Bapaknya Tegang Sekali Nah Satu Peristiwa Yang Membuat Saya Bertanya Tanya Ketika Ini Si Mif Dan Teman-temannya Menebang Pohon Keramat Yang Di Dekat Makam Itu Saya Pikir Akan Berjalan Dengan Lancar Itu Penebangan Pohon Tapi Ternyata Oh Saya Sok Tahu Mas Mahfud Tetap Mempertahankan Nilai-nilai Apa Namanya Nilai-nilai Apa Keyakinan Ya Spiritual Lokal Tapi Yang Saya Tanya Apa Benar Itu Mas Mahfud Itu Adalah Cara Apa Namanya Pemikiran Mas Mahfud Memang Seperti Itu Dan Ingin Menyampaikan Kepada Membaca Bahwa Kita Tidak Boleh Mengabaikan Hal-hal Lain Ya Ya Kearifan Lokal Atau Hal-hal Yang Spiritual Meskipun Kita Sudah Mengenal Kemajuan Termasuk Pandangan Beragama Yang Lebih Terbuka Gitu Gitu Sih Mas Terima Kasih Sudah Menghadirkan Kambing Dan Hujan Terima Makasih Mbak Rani Maksud Jawab Saya Merasa Mbak Rani Mungkin Sudah Membacanya Berulang-ulang Jadi Justru Jadi Justru Apa ya Ingatan Yang Detil Itu Justru Mengingatkan Saya Justru Yang Ingat Silap Dengan Beberapa Sekuen Dari Apa Yang Saya Tulis Sendiri Dan Saya Rasa Itu Insight Yang Sangat Menarik Untuk Saya Karena Salah Satu Bagian Teknis Yang Rumit Untuk Saya Sebenarnya Ketika Mencoba Membedakan Suara Is dan Mat Itu Tantangan Teknis Saya Sebagai Seorang Penulis Tapi Ketika Mbak Rani Bisa Membedakan Antara Bahwa Di Antara Mat Dan Fauzia Pengungkapan Masa lalu Itu Menjadi Jauh Lebih Enteng Lebih Light Sweet Sementara Mif Dan Bapaknya Dan Is Berlangsung Dengan Sedikit Menegangkan Barangkali Mungkin Saya Mencoba Mengolah Relasi Gender Juga Mif Dan Bapaknya Adalah Dua Laki-laki Yang Sebenarnya Bersaing Kira-kira Sementara Fauzia Dan Bapaknya Saling Komplementer Tapi Oh iya Saya ingin Memberi jawaban Meskipun Itu Tidak Sangat Caklek Tentang Sampul Menyelesaikan Kambing dan Hujan Saya Tidak Tidak Punya Gambaran Tentang Sampul Apa Yang Pas Tidak Seperti Beberapa Buku Atau Novel Saya Yang Lain Dan Ketika Kemudian Nongol Botol Susu Itu Saya Sebenarnya Surprised Saya Tidak Benar-benar Bisa Mengkoneksikan Gambar Itu Dengan Isi Tapi Saya Rasa Si Desainer Memakai Semacam Asosiasi Jadi Ketika Orang Apa Ya Dan Asosiasi Itu Longgar Jadi Dia Dia Pakai Asosiasi Aja Kayak Kita Melihat Iklan Sebenarnya Sesuatu Yang Tidak Sangat Berhubungan Tapi Kira-kira Hanya Mengingatkan Saja Sementara Dua Sampul Berikutnya Edisi Putih Yang Kayak Boy Chandra Itu Tapi Itu Banyak Disukai Dan Sekarang Edisi Gelap Kayak Siapa Yang Nggak Tahu Itu Interpretasi Atas Isi Jadi Itu Bagaimana Saya Mencoba Menebak Kepala Desainernya Jadi Yang Pertama Dia Dia Memakai Asosiasi Karena Mungkin Dia Nggak Temu Gimana Caranya Sudah Tempelin Ini Aja Kayak Bahwa Misalnya Botol-Botol Kaca Adalah Gambaran Dari Cafe Hari Ini Kayak Gitu Atau Ya Semacam Itulah Jadi Sangat Longgar Tapi Nyambung Gitu Jadi Hanya Untuk Menurut Kambing Gitu Justru Tapi Justru Karena Itu Dia Menjadi Unik Itu Tadi Bahwa Dia Tidak Dia Benar-benar Menyembunyikan Apa Yang Ada Di Belakang Di Dalam Buku Sebenarnya Kecuali Hanya Membocorkannya Sangat Kecil Sebuah Roman Sementara Ini Sebenarnya Belak-belakan Ini Roman Ini Ada Cowok-cewek Sekipun Saya Sempat Goda Sempat Goda Mbak Dewi Ini Bapaknya Masing-masing Itu Kan Jadi Lucu Interpretasinya Bisa Macem-macem Dimuncul Ini Karena Sebenarnya Yang Rumet Kan Is Dan Matin Romance Romance Terus Kita Kembali Ke Soal Tadi Apa ya Impresi Dari Mbak Rani Tentang Kambing Dan Hujan Mungkin Salah Satu Kata Kunci Dari Apa Yang Tadi Disampaikan Bahwa Anak-anak Pembaru Ketika Nebang Pohon Ternyata Masih Ada Hantunya Terus Ya Macem-macem Itu Atau Misalnya Saya 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 Sisipkan Meskipun Mungkin Ini Agak Sedikit Lebih Apa Ya Lebih Strike Misalnya Bahwa Gambaran Orang Untuk Orang Tradisional Lebih Longgar Itu Misalnya Mungkin Berlaku Untuk Pak Fauzan Untuk Untuk Orang Tua Tapi Tidak Justru Untuk Anaknya Yang Laki-Laki Yang Saya Wakilkan Pada Fuad Dan Mungkin Teman-teman Bisa Menemukan Fuad Di Banyak Tempat Yang Jauh Lebih Ya Pakai Identitas Yang Penuh Prasangka Dan Terusnya Dan Ya Tapi Itu Fuad Bukan Hanya Khas Di Sana Dia Ada Ada Di Sisi Sini Juga Dia Ada Di Sisi Utara Dan Ada Di Sisi Selatan Ada Tokoh-tokoh Yang Selalu Seperti Itu Saya Memakai Istilahnya Apa Ya Apa Tadi Saya Saya Memakai Apa Ya Bahwa Selalu Ada Kontradiksi Selalu Ada Anomali Atas Setiap Hal Yang Dianggap Sebagai Pemahaman Yang Utuh Atau Stereotip Yang Selama Ini Di Apa Ya Dilekatkan Pada Satu Hal Bahwa Saya Menciptakan Tokoh NU Yang Membaca Hamka Misalnya Saya Menciptakan Karakter Anak Muhammad Yang Menjadi Editor Buku Kiri Kayaknya Itu Ini Imajinasi Tapi Kira-kira Begitu Saya Menemukan Orang-orang Yang Yang Membayangkan Bahwa Kalau Pohon Ada Hantunya Itu Tahyul Hurufat Bet Begitu Berhadapan Dengan Pohon Itu Sendiri Ternyata Seperti Kata Orang Tua Itu Jadi Dan Karena Saya Orang Yang Besar Secara Ini Sebagai Anak Petani Dan Hidup Di Lingkungan Yang Rural Saya Memang Masih Percaya Bahwa Hal-hal Seperti Itu Ada Atau Kalau Nggak Ada Saya Menyusupkan Itu Sebagai Humor Hitam Untuk Orang-orang Yang Berpikir Terlalu Saklek Terlalu Lurus Jadi Kadang hal-hal Yang mungkin Kamu anggap Tidak ada Masih ada Atau Hal-hal Yang kamu Sangka Sudah lewat Masih Masih Bisa Kita Temukan Jadi Saya Mencoba Mengutak Attic Stereotype Saya Mencoba Mengacaukan Prasangka Saya Melekatkan Hal-hal Yang Kontradiktif Pada Satu Orang Gitu Ya Kira-kira Semacam Itu Jadi Itu yang Mencoba Apa ya Saya Hadirkan Di Banyak Karakter Di Banyak Tokoh Pada Kambing Dan Hujan Gitu Sebegitu Mbak Rani Jadi Saya Orang Marketing Jadi Saya Pengen Bertanya Dari Sudut Itu Jadi Sebuah Buku Atau Novel Dalam Hal Ini Kambing Dan Dujam Dicetak Ulang Sampai Tiga Kali Saya Kira Artinya Tidak Sekedar Bahwa Cara Teknis Penulisan Itu Bagus Dan Orang Itu Seneng Tapi Mungkin Sebagian Atau Separuhnya Mungkin Tidak Hanya Merasakan Novel Ini Indah Tapi Juga Punya Dampak Atau Punya Manfaat Yang Dibilang Tadi Itu Kalau Yang Tadi Itu Harapan Bahwa Kalau Ada Pejabat Lalu Ada Perbedaan Tolong Borong Bukunya Dan Bagi Supaya Memberi Penyadaran Atau Kesadaran Baru Bagi Masyarakat Nah Yang Itu Kan Harapan Yang Akan Nah Yang Ingin Saya Tanyakan Kemah Fod Adalah Saya Membayangkan Begini Ini Cita Ulang Berkali Pasti Ada Banyak Orang Malami Problem Yang Ada Di Novel Itu Dan Bisa Jadi Ada Sebagian Yang Kemudian Menyelesaikan Solasinya Dengan Buku Itu Atau Dengan Novel Itu Saya Bayangkan Begini Adakah Entah Lewat Bentang Entah Lewat Penulis Yang Merasa Berterima Kasih Karena Kehadiran Novel Ini Dan Pelakunya Mendapatkan Masalah Atau Problem Yang Sama Tiba Tiba Dia Mendatangi Entah Bapaknya Entah Ibunya Entah Keluarga Pasangannya Terus Ini Daripada Rumit Rumit Tidak Selesai Masalahnya Tolong Bapakmu Suruh Baca Kamping Dan Hujan Tolong Ibumu Suruh Baca Kamping Dan Hujan Dan Kalau Itu Ada Ada Laporan Masuk Entah Lewat Email Sosbet Yang Lain Nanti Sekuel Itu Ditayangkan Dalam Sebentuk Salah Satu Sekuel Film Misalnya Itu Pasti Indah Itu Dan Bisa Mendongkrak Cetak Ulang Sepuluh Kali Mungkin Buku Kamping Dan Hujannya Ini Dari Sisi Marketing Jadi Kalau Nganalisis Dari Sisi Itu Pasti Menarik Kejadian Yang Sedikit Tapi Solusinya Dari Novel Ada Nah Itu Dari Marketing Pasti Mendongkrak Tapi Persoalannya Sekarang Yang Saya Tanyakan Adalah Ada Enggak Peristiwa Seperti Itu Atau Adakah Cerita Lucu Dari Para Pengembar Atau Pembaca Kamping Dan Hujan Ini Yang Patut Diceritakan Ke Kita Loh Ada Efek Sampai Segitu Ya Atau Ada Kekonyolan Lagi Yang Jadi Ini Fiksi Tapi Di Eranya Anita Cemerlang Dan Anida Awal 90an Terima kasih Mak Ya Silahkan Mak Mbak Dewi Yang Jawab Itu Kayaknya Aku Enggak Tau Malah Saya Kalau Yang Saya Baca Itu Pernah Ada Bapak Postingan Yang Bercerita Bahwa Dia Itu Mersa Relate Dengan Buku Ini Karena Kebetulan Dia Itu Punya Suami Yang Berbeda Ormas Itu Hal Satunya NU Satunya Muhammadiyah Jadi Memang Benar-benar Saya Itu Kayak Aku Banget Misalnya Pas Solatnya Ada Perbedaan Tapi Memang Karena Buku Ini Pun Dia Dengan Manis Dia Bagi Dia Perbedaan Dalam Itu Juga Manis Mereka Karena Suami Istri Dan Dia Sudah Berdamai Dengan Itu Dia Tidak Masalah Dan Baca Buku Ini Itu Seperti Semacam Nostalgia Semacam Reminder Oh ya Kita Pernah Hal Yang Sama Juga Dan Ini Sering Saya Temukan Di Orang Yang Mereview Buku Banyak Sekali Mengalami Hal Yang Serupa Antara NU Dan Mumadia Itu Tinggal Bersama Di Jawa Dan Di Mana Dan Bagaimana Berinteraksi Sama Lain Oke Lain Ada Konflik Buku Ini Semacam Sentilan Kita Total Bareng Oh Ya Ini Aku Juga Sebetulnya Jadi Sebetulnya Itu Dampak Yang Mungkin Dirasakan Mungkin Belum Terlalu Kerasa Sekarang Ini Mas Cuma Dalam Tengah Panjang Saya Yakin Nanti Akan Banyak Mif Dan Fosial Lain Yang Dia Lebih Aware Dan Dia Lebih Mendamaikan Perbedaan Itu Karena Dia Membaca Buku Ini Begitu Mas Apa Menambahin Lagi Pak Ibu Pak Ibu Adalah Guru Saya Menulis Jadi Dia Sangat Tahu Saya Dan Sangat Tahu Menyulitkan Saya Saya Tidak Pernah Baca Stephen Covey Seven Habits Itu Tapi Saya Yakin Buku Seven Habits Itu Tidak Banyak Membantu Orang Berubah Saya Tidak Melihat Buku Sebuah Buku Bisa Mengubah Orang Sangat Drastis Saya Tidak Percaya Itu Pak Ibu Tapi Gini Halal Yang Manis Dari Menjadi Seorang Penulis Fiksi Adalah Menemukan Mungkin Itu Itu Bisa Saja Terjadi Dan Saya Harap Demikian Tapi Bahkan Yang Tidak Sedramatis Itu Sudah Cukup Manis Misalnya Saya Menemukan Kambing Dan Hujan Bisa Dikmati Oleh Pembaca Di luar Komunitas Islam Itu Bagi saya Sesuatu Yang Sangat Manis Saya Punya Beberapa Pembaca Baik Saya Kenal Langsung Maupun Tidak Dalam Arti Saya Terkoneksi Lewat Media Sosial Ata Apa Bahwa Katakanlah Kambing Nandujan Dibaca Oleh Teman Teman Katolik Di NTT Misalnya Dan Dia Dibicarakan Salah Satu Yang Sampai Ke Saya Adalah Seorang Teman Dari Medan Yang Menikah Campur Meskipun Tidak Beda Agama Sepasang HKPB Dan Kristen Dan Mereka Merasa Ya Itu Related Kami Menghadapi Problem Yang Seperti Itu Jadi Dan Itu Yang Bikin Kemudian Kambing Nandujan Pernah Diborong Sangat Banyak Dalam Ukuran Saya Oleh Mungkin Kelompok Arisan Gerja Kayaknya Dari Parapat Sekitar Lima Atau Sepuluh Buku Dan Saya Rasa Itu Itu Sudah Cukup Manis Untuk Saya Bahwa Novel Yang Sebenarnya Sangat Secara Agak Detil Ngomongin Tentang Islam Tentang NU Tentang Muhammad Diyah Bisa Dimengerti Oleh Orang Orang Di Luar Komunitas Ya Hal Hal Yang Sama Juga Terjadi Dengan Misalnya Beberapa Novel Saya Yang Bisa Keluar Dari Apa Ya Dari Lokus Dimana Dia Diceritakan Saya Punya Beberapa Pembaca Di Malaysia Dan Mereka Mereka Mengikuti Novel Saya Dan Saya Rasa Itu Lebih Dari Lebih Dari Yang Saya Harapkan Dan Gitu Gitu Aja WSAP Sampai Mengubah Orang Jangan Yang Penting Payu Gue Mau Loh Pak Ibu Jadi Mengubah Ekonomi Saya Dulu Secara Marketing Itu Jauh Lebih Menarik Daripada Mengubah Orang Itu Gitu Jadi Saya Ingatkan Tadi Menyinggung Mengubah Ekonomi Penulis Jangan Lupa Kalau Beli Buku Belilah Buku Yang Asli Kita Dibacakan Kalau Mau Beli Buku Kami Dan Hujan Bisa Di OOTB Dengan Harga Ini Rp109.000 Tapi Ada Diskon Di Hari Ini Jadi Jangan Lupa Teman Teman Yang Mau Ingin Punya Ingin Tahu Gimana Kisah Mif Dan 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 Mungkin Kalau Ada Teman Yang Relate PEN Disentil Juga Dengan Panjang Lebar Mungkin Mahfud Ada Mau Cita Ketem Teman Kekira Kaya Closing Ya Kekira Apa Sihar Mahfud Mungkin Buat Teman Oke Saya Tidak Mau Dalam Dalam Saya Mau Bilang Bahwa Bahwa Novel Ini Sudah Hampir Melewati 10 Tahun Dan Masih Dicita Ulang Oleh Mentang Masih Menarik Untuk Dibicarakan Dan Misalnya Apa yang Tadi Saya Dengar Dari Mbak Rani Tadi Saya Pikir Itu Lebih Dari Cukup Dan Ya Karena Ini Dicetak Dengan Kemasan Baru Mungkin Kalau Membaca Baru Silahkan Tapi Yang Sudah Punya Silahkan Dikoleksi Juga Siapa Tahu Mungkin Nanti Menjadi Menarik Jika Kambing Dan Hujan Berumur Lebih Panjang Lagi Dengan Kemasan Yang Berbeda 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 Begitu Terima kasih Mbak Dewi Terima kasih Sekali Mahfud Dan Terima kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Meluangkan Waktu Untuk Hadir Disini Dan Mendengarkan Cita Mahfud Sama Kami Di Acara Jagongan Membaca Buku Kambing Dan Hujan Nah Bagi Teman-teman Yang Ingin Membaca Buku Ini Bisa Membelinya Di OTB Atau Di Market Gamas Ataupun Apa Saja Begitu Saja Terima kasih Terima kasih Sekali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh